Sindang barang terletak di desa pasir erih Taman Sari Bogor Jawa Barat berjarak hanya 5 km dari kota Bogor konon kawasan ini merupakan kampung tertua di Bogor sebagaimana yang termasuk di naskah pantun dan babat pajajaran kawasan ini terbuka bagi mereka yang ingin menyambangi atau mengarungi masa lalu kalau di kawasan ini kita seperti masuk ke zaman bahala Sindang barang adalah kampung tertua di Bogor yang sudah ada sejak zaman kerajaan Sunda uniknya sampai saat ini realisi seni dan budayanya masih terpelihara begitu juga dengan peradaan rumah-rumah tradisional khas Sunda dan lumbung palinya yang menambah suasana perasaan kuno zaman bahala Sindang barang sudah ada sejak zaman kerajaan Sunda lebih kurang abad ke-12 disinilah dahulu terdapat suatu kerajaan bawahan yang bernama Sindang barang dengan ibu kotanya Kuta barang upacara ada sering tahun lebih merupakan upacara ungkapan rasa syukur di masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanda syukur atas hasil panen dan hasil bumi yang diperoleh pada tahun ini dan berharap hasil panen tahun depan akan lebih baik lagi tradisi ini sengaja digelar dan dipertahankan di sini dipertahankan di sini sebagai upaya menjaga kekayaan budaya masa lalu buat penikmat seni di kampung Sindang barang berdapat macam-macam kesenian semisal saeng kendang pencak seni reok angkrong rampak gendang calung dan jahipong selain itu digelar juga seni tradisi adu jantan paribut seeng atau adu kekuatan memperbutkan seeng atau penanak nasi dan rumba tutu bulan situs-situs perubakala rumah-rumah adat tradisi budaya di Sindang barang telah direkonstruksi dan direvitalisasi agar keberadaannya bisa dinikmati pengunjung sekaligus juga untuk memahami jati diri orang Sunda juga bisa lihat para petani menanam padi atau bercocok tanam sekaligus juga belajar kesenian tradisional Entret konon Sindang barang merupakan desa tertua yang diyakini keberadaannya sejak zaman pajajaran jadi ini kawasan yang memang sudah berkembang sejak zaman dahulu kala tak mengherankan kalau ada istiadat budaya sangat menarik dan berkembang di tempat ini apalagi masyarakat ini sampai saat ini masih menjalankan ritual atau katakanlah semacam upacara seren tahun yang kerap dilaksanakan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada yang maha kuasa atas anugerah alam yang luar biasa ini anugerah atas hasil bumi yang luar biasa ini anugerah yang luar biasa atas seni budaya yang luar biasa di tempat ini di tempat ini apabila anda menyambangi anda akan masih merasakan kesejukan yang luar biasa karena sawah dan menghijau masih banyak di tempat ini begitu juga dengan rambunan pepohonan pepohonan belum lagi nyanyi dari unggas-unggas yang sangat membuat kita terpersonal jadi bila anda ingin merasakan sensasi yang luar biasa dari masa lalu baik itu seninya budayanya alamnya jangan ragu untuk menyambangi sindang barang dimana disini ada yang namanya kawasan budaya sindang barang mahluk astral bisa ada dimana saja di hutan gua sungai kebun gedung besar pohon besar jembatan jembatan bendungan danau laut curug atau gedung yang lama kosong laiknya di kampung lainnya di kampung sindang barang pun diakini banyak besmayam mahluk-mahluk astral dengan ragam rupa awasan ini memang cukup wengi malam hari kewingitan itu meruak dengan dahsyat mengusik mengkoda dan meneror siapa saja yang keliuran malam-malam utamanya kalah grimis menyapa bumi di sindang barang beberapa orang pernah secara tidak sengaja bersuah dengan rombongan orang-orang yang seolah ingin menghadiri upacara tertentu padahal saat itu sudah tengah malam lalu siapakah mereka yang beraktifitas di tengah malam sindang barang adalah kampung tertua di kota bogor kampung itu memiliki banyak situs-situs perubakala jadi wajar saja masih banyak makhluk-makhluk gaib yang bergentayangan saya mempunyai pengalaman beberapa tahun kemarin contohnya saya baru pulang kerja turun di jalan sawahan sindang barang di jalan sawahan sindang barang itu jalannya naik turun naik turun nah pas saya lewati jalan tersebut saya dapat jalan yang lurus banget nah pas di jalan lurus banget saya berpapasan dengan gerombolan gerombolan warga yang memakai baju hitam hitam bawa pak bawa cangkul bawa garpu ya yang ingin ke sawah lah pokoknya mah baju-baju yang ingin ke sawah tapi dibelakangnya ada ibu-ibu yang membawa makanan dinampang pas saya berpapasan saya salam-salaman merasa ya emang tidak ada yang aneh sih ketika saya lewat jauh sedikit dari mereka saya melihat jam saya baru sadar ibu-ibu tersebut tengah malam gini ngapain bawa makanan kok pokoknya saya kaget saya lari sekenceng-kencengnya pokoknya saya lari aja lari pokoknya terima kasih